Laporan dari warga masyarakat Terkait dengan pencurian sepeda motor Yang di belakang saya ini adalah pencuri yang melakukan pencuriannya di wilayah kosek kota Yang ini A, misalnya A, ini kelakuan pencurinya Yang mengambil sepeda motor Yang ada di depan rekan-rekan ini adalah skupi Dari sini kita kembangkan Kita lakukan pemeriksaan Dan menurut keterangan pelaku Ada 6 kali dia melakukan pencurian 2 di kuburaya dan 4 di wilayah kota Terkait dengan di wilayah kota Kita tandingkan dengan rekaman CCTV yang kejadian di Ujung Pandang di Hanulatua Ternyata ciri-ciri CCTV identif dengan pelaku yang sudah kita amankan ini Ada 4 kejadian di wilayah kota Terkait dengan skupi ini Ini skupi ini tidak menggunakan kunci tes seperti yang ada di sini Kenapa tidak menggunakan ini? Karena kuncinya melekat di sini Mungkin untuk keluarga masyarakat lain kali harus lebih berhati-hati Jangan sampai kunci sampai melekat di sepeda motor Nah sisanya menggunakan dengan kunci tes ini Ini A pelaku pencuri Ini adalah yang punya inisiatif untuk melakukan pencurian Dan bersama-sama dengan tersangka Mengantar Seperti di kejadian di Ujung Pandang Pelaku ini berjalan kaki Seperti patroli Ketika ada motor Tidak ada orang Dia langsung melakukan pencurian Di atas Jadi bukan di target Kalau kita harus mencuri Di rumah ini sepeda motor ini Kemudian yang kecil ini Ini adalah penatahnya Dia yang memesan kendaraan jenis ini Kemudian dia melakukan pencurian Dia yang menjualkan Berbagilah mereka ini Kemudian uangnya itu digunakan untuk apa? Keterangan dari pelaku A Uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari Dan digunakan untuk membeli lakobat Baik sampai di sini ada yang menanyakan PKP yang di jalan kap ini Yang skupi Yang skupi kita kembangkan Akhirnya berdasarkan informasi Yang laporan-aporan kita cekan Ternyata pelaku yang sama Di tiga titik kejadian Yang sebelumnya Pak pelaku ini Modusnya berarti sama apa ya? Belakon patroli dulu berkeliling kota ya? Ya seperti itu Jadi pelaku ini bukan warga kota Pontianak Makanya ketika ada CCTV Yang di ujung pandang kita share Kita minta bantuan warga masyarakat Tidak ada yang merespon Kenapa tidak ada yang merespon? Ternyata pelaku ini bukan warga Kecamatan Pontianak-Polak Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe Dan klik lonceng ya